Intro Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Kejaksaan Agung bersama Rumah Sakit Umum Adiaksa yang bekerjasama dengan suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menyelenggarakan rapid test drive-thru ketiga dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 demi Indonesia yang lebih sehat, Kamis 6 Agustus 2020. Kegiatan rapid test drive-thru yang diadakan di sisi jalan Sultan Hasanuddin di depan gedung Jampitus itu diikuti pengembudi ojek online, sopir taksi, tukang parkir, dan para pekerja informal lainnya. Kegiatan rapid test tersebut juga dibarengi dengan pembagian sembako dan kegiatan bakti sosial di Kepulauan Seribu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya dok, ini tujuannya apa dok, dalam tes saya atau dikelanjutan sebelumnya, programnya? Ya, tujuannya adalah ini juga salah satu lanjutan dari program sebelumnya, yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga, program dari Adiaksa, dan kebetulan juga dalam rangka hari ulang, masih dalam rangka kaitan hari bapti Adiaksa, hari ulang tahun periaksaan. Jadi, salah satunya rapid, terus tadi sebelumnya juga ada bagi sosial, penyerahan sembako kepada camat puluh seribu. Gitu, Mas. Ya, Pak. Ini targetnya berapa orang? Tantai hasilnya gimana? Target hari ini, seperti yang pertama dan kedua adalah 500. 500 orang. Tapi, kalau misalnya kita siapnya 600, kita siap 600, ada kata nanti memang kurang, nanti kita siapkan lagi. Jadi, setelah direpit, kita juga siapkan sembako untuk yang pasien yang habis direpit. Hasilnya itu gimana? Hasilnya nanti kita lihat, pada saat nanti ada yang reaktif, kita nanti umumkan, sesuai ke tempat tinggalnya. Nah, misalnya domisilinya ada di selatan, ya kita berhubungan dengan Satga Selatan atau Sudin Selatan untuk bisa ditindaklanjutin untuk pemeriksaan ke selanjutnya pada saat hasilnya reaktif. Kalau misalnya hasilnya non-reaktif, Alhamdulillah berarti pasien tidak dibutuhnya. Terima kasih telah menonton!